Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Kawasan Kepulauan ini yang memang kita ingin jago ini kita lebihkan daripada di daratan Selamat pagi dari Bukit Walu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita Wali Kota Bawobolo di Ahmad Munianse menelusuri penyebab area persawahan di Kecamatan Bungi Kerap dilanda banjir Disinyalir salah satunya penyebabnya lantaran perambahan hutan masih marah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara mendorong petani di daerah Kepulauan Buton Mengembangkan tanaman jago Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 19 Juli 2022 Bersama saya Rizka Harlina Sebelum kami sampaikan berita pertama berikut update kasus COVID-19 di tanah air Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air Ini berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 18 Juli 2022 Selama 24 jam terakhir Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 3.393 kasus Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis Akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 Hingga saat ini menjadi 6.138.346 kasus Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.427 orang Sehingga total pasien sembuh menjadi 5.952.981 orang Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 10 jiwa Sehingga total meninggal menjadi 156.859 jiwa Wali kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengaku telah menelusuri penyebab area persawahan di Kecamatan Bungi Kerap dilanda banjir Disinyalir salah satu penyebabnya lantaran perambahan hutan masih marak Mengenai hal itu Afrian Syah melaporkan Wali kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengaku telah menelusuri penyebab area persawahan di Kecamatan Bungi Kerap dilanda banjir Disinyalir salah satu penyebabnya lantaran perambahan hutan masih marak Bahkan Monianse mengungkap ada oknum-oknum tertentu ikut terlibat dalam praktik tersebut Monianse mengaku telah melaporkan hasil temuannya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Alimazi Karena kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sultra Memang kita sudah telusuri dari Abas Bersama calas kita sudah masuk bersama kita Penyebaban hutan memang tidak pernah merentikan rumahnya Bahkan memaham ada banyak penyebab Karena itu menjadi penyebab Selain soal hutan kata Monianse Penyebab area persawahan dibungi kerap jadi langganan banjir Karena jalur aliran air banyak yang jebol Sehingga air melubar kemana-mana Di samping itu dirinya melihat muara sungai mengalami pendangkalan Karena itu pemkut bau-bau bakal mengeruk dan memperlebar muara sungai Agar aliran air bisa cepat sampai ke laut Kita tidak mungkin menahan hujan Karena hujan sudah nyatur Jadi yang kita atur akan bagaimana air yang diakibatkan hujan itu bisa mengalir dengan deras Dan dalam jalur yang tidak ada pengambat Supaya bisa cepat sampai ke laut Itu yang akan kita lakukan dengan kemarin Sudah dibuatkan perjanjannya di BWBD Monianse mengakui penyebab banjir di area persawahan bungi Tidak bisa diatasi sekaligus Sebab di dalamnya terdapat multi kewenangan Pempat bau-bau tidak bisa mengambil kewenangan Pemprov Sultra dan pemerintah pusat Sehingga harus butuh kolaborasi Reporter R. R. Bau-Bau Afriensa melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara Mendorong petani di daerah Kepulauan Buton Mengembangkan tanaman jagung Selain karena lahannya cocok Tanaman jagung bisa menjadi bahan baku pakan ternak Mengenai hal itu Afriensa kembali melaporkan Kawasan Kepulauan ini yang memang kita ingin Jagung ini kita lebihkan daripada di daratan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Distanak Sultra Mendorong petani di daerah Kepulauan Buton Mengembangkan tanaman jagung Selain karena lahannya cocok Tanaman jagung bisa menjadi bahan baku pakan ternak Kepala Distanak Sultra, Mohd Judul menginginkan Daerah Kepulauan Buton bisa menjadi penghasil jagung terbanyak Ketimbang di daerah daratan Sultra Kawasan Kepulauan ini yang memang kita ingin Jagung ini kita lebihkan daripada di daratan Karena apa? Di daratan sana itu maksimal full dengan Kegiatan tanaman pangan komoditas padi Di sini dipaksa bagaimanapun untuk komoditas padi kita tidak mungkin Karena apa? Kawasan kita yang terbatas Area kita terbatas dari 200 ribu hektare Yang setengahnya ini yang tergunakan Kita mungkin hanya sekitar 3-4 persen saja yang kita manfaatkan untuk padi Maka oleh karena itu komoditas yang bisa untuk kita kembangkan Untuk tanaman pangan ini Satu-satunya itu adalah jagung Mantan Sekda Kota Bau-Bau ini juga meminta petani tidak perlu risau Dengan pemasaran jagung karena dibutuhkan untuk pakan ternak Apalagi di Kelurahan Kampeonaho, Kota Bau-Bau Beroperasi sebuah pabrik pakan ternak yang dibangun oleh pihak swasta Pabrik tersebut kata Muhammad Judul Sampai saat ini masih membutuhkan banyak bahan baku jagung Untuk diolah jadi pakan ternak Seperti apa yang dikemukakan kemarin oleh pemilik perusahaan itu Dia membutuhkan 8 ton per jam jagung untuk pakan ternak 8 ton per jam Dan dia butuh kawasan kurang lebih 5 ribu hektare Untuk bisa mengatasi perusahaan pakan ternak itu Oleh karena itu sekarang kita harus menangkap peluang ini Muhammad Judul mengatakan di Stanak Sultra Akan mengintegrasikan tanaman pangan jagung dengan ternak Hal itu bertujuan supaya usaha ternak juga bisa menggeliat Dengan tersedianya pakan dan harga murah Sebab diproduksi dalam daerah Selama ini kata Judul banyak usaha ternak ditutup Lantaran tak mampu bersaing harga dengan ternak dari luar provinsi Selama ini kolaps karena apa? Pakangnya diambil dari luar Kemudian hasilnya nanti kita produksi Tentu harganya akan mahal Jelas kita akan kalah bersaing dengan yang ditangkan dari luar Dari Jawa, dari Sulawesi, Makassar itu pasti lebih murah Karena apa? Pakangnya murah Nah sekarang kalau pakangnya dia murah disini Kita keluarkan kosnya berarti mereka akan lebih mahal daripada disini Berarti kita punya peternak nanti akan lebih baik daripada di tahun-tahun yang kemarin Reporter RRI Bau Bau Afriensa melaporkan Pemerintah kota Bau Bau bakal membentuk badan layanan umum daerah kredit mikro Untuk membantu masyarakat mengakses permodalan Selengkapnya reporter RRI Bau Bau Oden Orliani melaporkan Pemerintah kota Bau Bau tengah merancang pembentukan badan layanan umum daerah blut kredit mikro Perkreditan pelat merah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha kesilmeningan tersebut Sementara dalam proses pengusuran konsep ke pemerintah pusat Lahan yang telah disiapkan pemerintah kota Bau Bau Yakni di jalan Muhammad Husni Tamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Bangunan ekskan terdinas pertanian tepatnya depan Semana Negeri 1 Bau Bau Wali kota Bau Bau Law Demat Monian Saya menuturkan selain menyiapkan lahan Untuk melegalkan pembangunan blut pihaknya sedang menyusun peraturan wali kota atau perwali Rencananya tahun 2023 mendatang Akses permodalan bagi masyarakat kecil itu dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat kota Bau Bau Kata Monianse, kendak pemerintah daerah itu mendapat respon positif pemerintah pusat Setelah rapat zoom dengan kementerian kooperasi belum lama ini Karena kalau langsung mengakses bank dengan segala macam kerumitannya Saya kira pasti akan ada masalah Kalau misalnya tidak dikawal dengan baik Biasanya pemenjaman itu bisa jadi tidak berlepas Ini juga kata Pak Si, sementara membuat perwalinya Kemudian lagi izin dengan kementerian Kita kemarin zoom dengan kementerian kooperasi Rapatnya mereka bersedia Jadi ada dana sebenarnya di pusat itu Dana yang bisa diakses untuk permodalan Namanya bisa diturunkan Tidak boleh turun di dinas kooperasi Lanjut Monianse, kebijakan pembentukan bulut didikasikan untuk dana bergulir Serta salah satu bentuk pedulian pemerintah Dalam menyediakan kemudahan akses permodalan Dan keuangan bagi pengusaha skala mikro Yang belum mendapat akses pinjaman di bank Monianse belum menyinggung soal suku bunga Dan nilai ambang batas pinjaman bagi masyarakat Namun dipastikan lebih mudah dan murah dari perbankan Wadenduliani, reporteri Bau Bau, melaporkan Sebelum kami akhiri kembali kami Sampai kampok-pokok berita Wali kota Bau 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 Lode Ahmad Monianse Menelusuri penyebab area persawahan Di kecematan Bungi Kerap di Landa Banjar Disinyalir salah satu penyebab Penyelantaran perambahan hutan masih marah Dinas tanaman pangan dan peternakan Sulawesi Tenggara mendorong petani Di daerah Kepulauan Buton Mengembangkan tanaman jagung Demikian Warta Kepton hari ini Mokili Kerabat Kerja akan mengucapkan Selamat pagi Mokili Kerabat Kerja akan mengucapkan Tenggara prendanpe Mokili Kerabat Kerja akan mengucapkan Pulau Kep kom partani Mokili Kerabat Kerja akan mengucapkan Mokili Kerabat Kerja akan mengucapkan Mokilirit05 Blue Tenggara canapan dan peternakan Mount Spring Those main panaman ve Capontan Terima kasih.